Itu mureh batu tuh makanan saya dong, kacar makanan saya, mureh batu tuh jina banget, iya itu tuh saya ketapel, saya ketapel dong Iya burung kacar itu tuh kalau seandainya dulunya gitu kan, kalau kita ketapel dagingnya hitam itu, itu hitam semua tuh Halo omroh, welcome back to my channel, omroh apa kabar kalian semua, di tahun 2022 ini, salah satu resolusi terbesar saya adalah tentang pelestarian burung Gimana 5-10 tahun lagi, anak cucu kita harus bisa melihat burung-burung yang ada di lapangan ataupun burung-burung langka Yang evenemiknya kecil dan sangat hampir punah, gimana kita bisa melestarikan Nah kebetulan omroh, konten kita hari ini, saya dapat kenalan salah satu konten kreator dari daerah Sumatera Kebetulan omroh, ini masih di masa pandemi dan kita ada kebatasan untuk collab di Sumatera Yang sangat mempersulit saya dan tim untuk ke Sumatera langsung omroh, tapi kita bisa collab lewat virtual omroh Mudah-mudahan memberikan edukasi yang menarik bagi omroh-omroh semua dan omroh biar tahu gimana kondisi alam hutan di daerah Rio di sana omroh Nah sekarang kita telpon langsung salah satu konten kreator di kepulauan Rio tersebut omroh Keluarga sehatnya omroh-omroh Alhamdulillah sehat Ini omroh lagi dimana nih? Ini lagi di kantor om, makanya tim sama kita tadi udah pelajari, saya tertarik untuk collab dengan omroh-omroh Karena memberi satu ebukasi yang bagus omroh-omroh Om Mokhtar, kalau boleh kenalan om Mokhtar itu sebelum jadi konten kreator, itu cerita sedikit historinya apa sih? Cita-cita memang jadi konten kreator atau gimana om Mokhtar? Kalau ngomongin cita-cita sih enggak, saya tuh hobi film Memang kuliah dulu itu tuh kepengennya itu tuh bikin film, menciptakan sebuah film Kayak sutradara lah gitu, bahasa apa, pasar orang kerennya lah kayak gitu kan Jadi dulu semenjak saya kuliah itu tuh sering tuh om Di Universitas Amikom Yogyakarta om Di Universitas Amikom Yogyakarta, om Di Universitas Amikom Yogyakarta? Dari Rio ke Yogyakarta? Ya, begitulah Di Yogyakarta, jadi Yogyakarta itu tuh enggak ada saudara Dulu tuh memang, memang niat dari hati itu tuh pengen belajar nih komputer kayak gitu Tapi komputernya itu tuh jurusannya multimedia broadcasting om Broadcasting, betul-betul-betul Nah, dari berapa saudara nih, om Mukhtar? Saya anak terakhir om Anak terakhir dari tiga saudara Ya, anak mungsum Nah, ini semua di multimedia atau kerja di mana om? Enggak, yang pertama itu abang saya, itu dia PN om PNS, pegawai negeri sipil, kayak gitu Terus yang kedua juga PN, dia cewek nih, perempuan Dia guru lah, guru lah, dari keluarga mayoritas guru Nah, om dikuliahin jauh-jauh, enggak dituntut orang tua untuk jadi PNS juga Dituntut banget om, dituntut banget Soalnya, ini cerita sedikit nih om Dulu, semenjak saya lulus pertama kali itu tuh Suruh ngelamar jadi PNS Pasti dong, dikuliahin jauh-jauh Iya, bener Ini kamu dikuliahin jauh-jauh Dari Riau ke Jogja Di sudut dunia sana saya kuliahkan Uang udah sekian keluarnya Tapi kamu kok malah pengen jadi masuk-masuk hutan Masuk-masuk hutan, mikat-mikat purung, kayak gitu Jadi konten kreator Iya, itu bener sih Bener kata orang tuh, kalau orang tua ngomong kayak gitu Mental kita langsung drop, langsung down Karena, iya, tapi disini saya masih optimis Karena kenapa? Saya hanya bisa membuktikan sama orang tua Artinya, dengan Youtube ini Dengan platform Youtube ini Kita bisa menampilkan hasil karya-karya kita Berkarya lah om ya Berkarya yang positif Ya, gitu lah ceritanya om Berasik, saya kalau ngomong kayak gini nih Segini kan om Iya bener, segini juga Paham, 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 paham Paham saya, paham Pertama, anak-anak tau Suji di tanah orang, di negeri orang Kurang, orang tua tetap harus dong Tapi, lagi yang kita bahas om Kita bahas, saya pengen tahu nih om Om Muktar kan keluar masuk hutan nih om Gimana sih kondisi hutan di Rio ini sih om Kalau kondisi hutan di Rio ini om Ini saya kalau kepengen ngobrolnya sih jujur-jujuran aja Saya kalau AABB kayak gitu Gak mau saya nutup-nutupin kayak gitu Kondisi hutan saat ini nih Bener-bener sekarat om Kalau di Rio ya Nah, sepertinya Siapa yang menggarap Siapa yang punya Andil di situ Saya gak bisa bilang Saya kena gak tahu juga Tapi saya melihat Melihat Faktanya memang begitu ya om Muktar Bahwa kondisi hutan di Rio ini sekarat Dan tergantung harga jual sawit ya Om, kalau om Muktar Perjalanan menuju hutan Di mana ketemu burung-burung di alam bebas Memakan berapa hari om Untuk sampai ke hutan itu Untuk ketemu burung-burung liar Nah, ini macam-macam om Saya jawab mending gini Kalau seandainya saya kepengen bikin kontennya ini Burung kapas tembak Gitu kan Kalau untuk mencari burung kapas tembak ini Perjalanan agak sedikit jauh om Sedikit jauh Makan berapa hari om Untuk ketemu kapas tembak Nah, kalau perjalanannya itu Kalau berangkat kita jam 4 subuh Jam 4 subuh Sampai di lokasi itu Nanti jam-jam 10 Jam-jam 11 siang Berapa jam tuh kira-kira Kayak gitu Untuk nyari kapas tembak Tapi kalau seandainya untuk cuca hijau Perjalanan subuh Pananya nanti jam-jam 7 pagi Atau bahkan jam-jam 6 Gitu tuh udah sampai hutan karena di Riau ini jauh pendeknya tergantung jenis burung berarti ya Om Mokhtar benar karena burung kapas tembak ini tidak semua hutan di Riau ini ada kapas tembaknya ada kapas tembaknya benar banget hanya wilayah wilayah tertentu karena kapas tembak ini dia habitatnya ini sungai-sungai kecil, anak-anak sungai jadi bagi hutan-hutan yang banyak sungai anak-anak sungai ada kapas tembaknya tuh pohon sawit itu kan mengurus pohon-pohonan hijauan itu berpengaruh gak ke populasi burung wih, ngaruh banget Om ngaruh banget karena gini contoh burung cuca hijau burung cuca hijau ini dia hobi bermain di hutan-hutan yang masih asri di pohon-pohon kayu yang besar dia makannya biji-bijian pohon-pohon itu kan nah buah-buah dia gak mau tuh ke pohon-pohon sawit atau ke kebun sawit dia gak mau kalau cuca hijau gak mau dia Om kayak gitu dan yang Om temui kalau di di apa di pohon-pohon sawit burung jenis burung apa Om Mokhtar kalau di sawit paling berbah kacar oh berbah kacar populasinya gimana populasinya gimana masih banyak masuk banyak dimana populasi di lapangan di hutan murai batu gimana kalau murai batu itu sudah sedikit paling 5% dari 100% 5% di hutan itu jauh menemui berapa untuk ketemu murai batu hampir sama kayak kapas tembak tadi Om hampir sama hampir sama ya berangkat kita subuh iya berangkat kita subuh nyampe-nyampe jam sebelah jam-jam pokoknya udah siang lah kita masuk hutannya gitu itu kita udah udah mulai-mulai menjadi lokasi mikar lah begini gitu udah siang visi-visi Om Mokhtar apa sih kok meliput konten orang-orang mikar di hutan gitu apa tujuannya Om Mokhtar yang pertama saya ingin memperkenalkan alam beliau Om sebelum ya maaf-maaf kata ya kayak yang saya bilang tadi kita gak tahu apa yang terjadi dalam skala 10 tahun sampai 20 tahun ke depan kayak gitu kan hutan ini masih betul banget betul banget ya jadi contoh kayak gini dulu 10 tahun yang dulu semenjak saya masih SD kayak gitu kan tahun-tahun 80 90 sampai tahun 2000an itu murai batu tuh makanan saya dong kacar makanan saya murai batu tuh enak banget iya itu tuh saya ketapel saya ketapel dong kacar saya ayah sama ibu saya itu kan petani Om jadi buka lahan nanti tanam padi tanam kacang kayak gitu tanam sayur-sayuran jadi saya mainin dari kecil tuh memang di hutan Om jadi kayak burung kacar burung kapas tembak mulai batu itu tuh main-main di ladang tuh gak ada yang anggap Om setara habis ya burung kacar iya iya burung kacar itu tuh kalau seandainya dulunya gitu kan kalau kita ketapel nantinya hitam itu oh iya itu hitam semua tuh iya coba lah iya kalau burung kacar itu tuh dicopot bulu-bulunya itu gak dipanggang warnanya hitam itu iya kayak gitu ingin memperkenalkan alam Riau terus selanjutnya adalah saya kepengen menampilkan hobi tempur masyarakat Riau hobi tempur dulu dengan mikat gitu ya Om nah hobi tempur dulu dengan nilai itu ya Om bener banget kayak gitu karena mikat ini adalah hobi orang-orang jalan dulu kakek-kakek kita dulu nenek-nenek gue kita dulu tuh hobinya bukan hobi sebenarnya Om kalau kita bicara hobi itu pasti terlanjutan kayak gitu kayak sepak bola bulu tangkis kayak gitu kan itu namanya Om ini apa mendanai orang memikat terus Om liput gak rugi Om terus gak sih karena gimana Om ya kita semuanya ini nih semuanya itu uang Om karena kenapa mereka bekerja seperti itu pasti karena uang ini mohon maaf pasti karena uang kayak gitu dan kita juga kepengen ngeliput apa sekelah macam pasti karena uang kayak gitu saya saya bikin bikin Youtube jadi konten kreator pasti karena uang kalau seandainya saya gak kepengen cari uang ngapain saya jadi konten kreator kayak gitu gak rugi Om dan gak sulit memberikan edukasi mereka cara pemikat yang baik gak susah Om soalnya pemikat kan wah gimana saya penting mikat sebanyak-banyaknya untuk mengambil sebanyak-banyaknya nah ini yang saya lihat om kan om mikat sini berapa bulan kesana diajak kesana kesini dengan mengutamakan pelestarian biar gak di hutan ini gak habis itu loh gak sulit melakukan pemahaman para pemikat-pemikat untuk memberikan pemahaman tersebut edukasi tersebut untuk pemikat-pemikat pelan-pelan om pelan-pelan Om kalau seandainya kita langsung jang gitu ngomong jangan kita mikat sini terus gantian-gantian ini sulit gak bisa tapi kita pelan-pelan kita kasih mereka itu tuh edukasi yang ya bisa menyentuh perasaan mereka lah tentang alam kayak gitu artinya pelan-pelan kayak gitu sama kayak terakhir kemarin ini om saya dapat burung kuau ada saya jurat burung kuau itu mahal itu loh iya saya gak mungkin mungkin saya dilepas lagi loh lagi mah kita kan harus ini tujuan kita sini nih hanya konten doang kayak gitu kan kita gak gak kepengen burungnya kita kepengen konten doang dan kebetulan kemarin itu tuh ada burung kuau yang dia itu tuh suka bermain ke kebun warga kayak gitu kebun-kebun sawi cari makan buah sawi itu dimakannya om sama burung itu nah jadi ikutlah kemarin tuh ada teman kita dari satu daerah juga bang mutar ada nih burung kuau gitu sering nampak sama warga ayolah bang kita bikin konten sekalian kita rilis ke hutan besar ya ayo apa salahnya dia bilang bismillah ayo kita bikin jerat tradisional aja itu tuh cuma bismillah doang bikin jeratnya jarat 3-4 jam dapat burung kuau langsung kita rilis langsung kita rilis direpas lagi banyak yang nanya-nanya saya kemarin itu tuh sampai kawan-kawan juga itu yang ya mohon maaf kata orang lain udah tua gitu kan kalau bahasa melayu itu tuh ngapong lo peleh gitu artinya kenapa kamu lepas lagi gitu ya kan ancak burung tuh gitu ya kan bagus burung tuh gitu kan ya akhirnya kita bilang pak ini burung ini sekarang udah dilindungin gitu sudah masuk satwa yang bener-bener ya kalau bahasa apanya apendik satu lah gitu ya bener gak boleh ditangkap lagi gak boleh dimakan lagi karena orang-orang dulu om kalau burung-burung kuau ini itu tuh dimakan di jalan dimakan kayak emutan dulu tapi sekarang gak boleh lagi gitu om cerita sedikit dong om Hukta pengalaman bikin konten di dalam hutan dan istilahnya saya yakin perjalanan di hutan itu gak semudah yang kita bayangkan ada pengalaman menarik gak om tidur di hutan kalau pengalaman di hutan berhubung hari-hari kalau cerita om Brio jangan takut ya jangan takut masuk hutan maksudnya kalau pengalaman kalau pengalaman gitu kan ya maaf-maaf katalah gitu yang namanya dalam hutan yang bentuknya jin pasti berkembang biak di laut di hutan tempat-tempat mereka itu kan di hutan pohon-pohon besar di kayu besar di laut kita datang ke rumah mereka kita datang ke kampung mereka kita tamu disana yang namanya hamistis kayak gitu udah makanan sehari-hari kita makanan sehari-hari ya makanan sehari-hari kita ya saya kalau sama-sama begal saya lari om tapi kalau sama malu-halu saya gak lari tapi kalau saya malu-halus saya lebih percaya sama Tuhan saya di atas oh sering om sering saya kalau dalam hutan masak nih masak nasi kayak gitu kan biasanya kalau kita masak nasi pasti sisa dong nasi berapa lagi nasi sisa laut sisa itu pagi kadang-kadang udah gak ada lagi dong pagi kadang-kadang udah gak ada lagi hilang terus yang kedua burung pikat sering mati burung pikat sering mati sering mati sering mati tiba-tiba mati kalau seandainya dia ada serangan atau binatang yang mengganggu pasti bulu-bulunya copot dong bulu-bulu halusnya kayak gitu kan ini tiba-tiba mulus banget di dalam kandang itu mati sering banget tapi saya gak pernah liput itu kayak gitu kan sering mati nah aneh bin ajaib kayak gitu iya yang paling sering itu tersesat ada namanya iya tersesat kita itu pernah saya sama kawan juga pk itu keliling-keliling situ aja terus wah ini kacau nih hari ke sore kayak gitu kan ngutar situ aja kalau orang dulu sih ceritanya itu tuh mohon maaf gitu kan bugil aja kayak gitu baru jalan kalau gak nanti kita ditutup matanya gak bisa keluar dari hutan ini ah gak percaya aku kata teman itu kan akhirnya andalannya itu tuh caranya itu tuh ikuti arus air sungai yang kecil karena kalau sungai kecil dalam bukit itu dalam hutan itu tuh pasti tujuannya ke sungai yang besar sampai sungai besar kan nanti kan kita tahu jalan itu aja pokoknya cari sungai cari sumber air mata air kecil di sepanjang jalan itu ya iya pasti nanti air itu kan mengalir tuh pasti mengalirnya ke sungai yang besar iya kayak gitu aja kalau matahari agak sulit sih karena ribun kan agak begitu ribun jadi sulit kayak gitu poinnya di tahun Sumatera itu kalkulasi yang masih banyak adalah pacer cucak hijau iya cucak hijau terus kapas tembak kalau murah batu sudah kapas tembak juga masih banyak kapas tembak murah itu misalnya ya om berarti ya hanya murah minim iya saya selama main youtube ini baru sekali saya dapat murah itu pun murah betina itu pun murah betina iya itu pun betina panas sekali iya iya itu pun murah betina untungnya di sekitar sini sudah ada banyak penakaran-penakaran murah batu om walaupun di hutan sedikit tapi alhamdulillah di dataran kita-kita sudah banyak tergerak artinya untuk breeding murah batu dan menjadi sektor bisnis yang menguntungkan juga om iya benar-benar makanya saya tertarik dengan Om Mukhtar ini karena memberikan edukasi banyak pemahaman yang positif tentang edukasi orang mikat tapi peduli dengan alam juga itu yang membuat saya senang dengan konten Om Mukhtar terus memberikan edukasi bahwa hutan di wil ini seperti ini gitu loh iya makanya disini mungkin saya bisa mencurahkan unak-unak sedikit ya untuk teman-teman yang hobi mikat yang tidak masuk ke frame saya artinya tidak tim saya kayak gitu ya kita boleh mikat tapi kita jangan lupa untuk melestarikan gitu dapat tiga lepaskan satu kayak gitu dapat empat harus ada meriliskan kayak gitu jadi ada perputaran dia itu untuk selalu berkembang dia kayak gitu setuju Om Mukhtar memberikan edukasi yang positif terus pemahaman bagi pemikat-pemikat untuk terus peduli lingkungan peduli alam gitu loh karena resolusi saya di tahun 2022 ini adalah pelestarian burung saya ingin melestarikan burung-burung yang habitatnya hampir punah gitu loh makanya saya pengen punya apiari yang besar saya pengen kepedulian saya tersalurkan gitu loh burung-burung yang susah itu yang istilahnya mau punah itu bisa kita lestarikan kalau enggak kita siapa lagi kan Om besok kalau seandainya dapat burung yang unik-unik saya kalau seandainya ada rezeki kayak itu saya kirimlah sama Om Priyo biar dimasukkan dalam apiarinya ya biar ada kenangan-kenangan dari saya kayak gitu paling tidak kalau gurunya dilepas di api hari itu saya ingat oh ini Om Mokhtar ya Om Mokhtar apa kamarnya di sana di Rio tapi mudah-mudahan doanya dalam waktu dekat pandemi sudah selesai persahatan penyebangan tidak ribet saya bisa sama tim bisa berkunjung ke Rio ya Om Mokhtar itu dia mantap saya saya minta doanya juga nih Om saya besok ini kan rencana ada bikin film tapi kita masih dalam kendala tim artinya tim sponsor apa sekelah macam mana tahu mau ada yang bekerjasama entah PH mana yang mau bekerjasama sama saya boleh saya dengan bikin film kayak apa Rainbow apa yang film apa namanya itu Warrior Warrior of the Rainbow apa sih yang di Taiwan itu tahu pernah nonton yang kayak suku-suku pedalaman dia kayak gitu saya bikin alur ceritanya itu saya mau bikin suku pedalaman asli Rio tetapi dengan perkembangannya teknologi dengan perkembangannya zaman masuknya PT-PT selama jam hutan habis jadi tempat mereka tinggal itu udah semakin sempit saya pengen bikin alur cerita seperti itu tapi dengan versi yang berbeda Warrior of the Rainbow mungkin teman-teman mungkin ini berdasarkan nonton aja oke siap-siap sukses Om Nuktar ya dan terus berkarya dengan konten-kontennya yang memberikan edukasi positif peduli alam juga pelestarian burung-burung ya terima kasih Om Priyo salam keluarga ya begitu juga dari saya untuk teman-teman tim Om Priyo juga keluarga Om Priyo melakukan sehat selalu salam keluarga besar di Rio sip terima kasih Waalaikumsalam terima kasih Waalaikumsalam Waalaikumsalam pengen pengen bikin film yang sangat keren tadi ceritanya Om Bro nah kalau Om Bro ada yang tertarik mengenai dunia film dan pengen join dengan Om Nuktar silahkan ketik channel Om Nuktar disitu ada kontak person yang Om Bro bisa langsung obrol-obrol dengan Om Nuktar tapi yang lebih pentingnya adalah bahwa konten hari ini di tahun 2022 ini kita lebih peduli pada pelestarian alam terutama burung Om Bro yuk kita sama-sama melestarikan burung dan melestarikan konservasi burung yang kapitannya hampir punah Om Bro itu adalah salah satu resolusi di tahun 2022 ini Om Bro mudah-mudahan Om Bro di tahun 2022 ini makin sukses makin bersemangat untuk menghape segala cita-citanya Om Bro sukses untuk kita semua Om Bro salam exer selamat menikmati Terima kasih. 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 Silahkan langsung ke channelnya Om Mukhtar Nah begitu tadi Om Bro Bincang-bincang dengan salah satu konten kreator Dari Kepulauan Rio Om Bro Om Mukhtar ini mempunyai satu kepedulian yang sangat bagus Sangat positif yaitu mengedukasi